Pada Rabu 20 Januari 2020, vaksinasi tahap pertama berlangsung di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Sebanyak 2.630 tenaga kesehatan akan menerima vaksinasi yang dilakukan secara bertahap. Setiap harinya ada 180 tenaga kesehatan yang menerima vaksinasi mulai pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang. Vaksinasi terhadap tenaga kesehatan ini diprioritaskan karena mereka bersinggungan langsung dengan pasien positif COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi di Rumah Sakit Dorot COVID-19 Wisma Atlet ini untuk para nakes sudah dimulai hari kemarin. Jadi ini hari kedua, jadi hari kemarin sudah satu gelombang 180 nakes yang sudah divaksin. Dan Alhamdulillah kemarin berjalan lancar dan tidak ada masalah, semua lancar. Dan tidak ada efek-efek yang negatif juga tidak ada, artinya semua berjalan sesuai rencana. Kemudian hari ini juga dilakukan hari kedua, sejumlah 180 nakes juga. Alur yang dilalui para tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi di RSDC adalah Pertama, melakukan registrasi, lalu screening. Bila hasil screening aman, maka dilanjutkan ke tahap penyuntikan vaksin. Setelah itu, dilakukan observasi selama 30 menit guna melihat reaksi yang terjadi. Jika penerima vaksin tidak mengalami reaksi apapun, maka nakes dinilai aman dan bisa meninggalkan ruangan. Zahra adalah salah satu dokter yang bertugas di RSDC Wisma Atlet selama satu bulan terakhir. Setelah menerima vaksin, Zahra tidak merasakan perbedaan yang signifikan. Zahra menambahkan, kalaupun ada reaksi, biasanya itu memang hal yang wajar dan akan hilang setelah 30 menit. Vaksinnya baru sih, baru jam berapa sih tadi jam 10. Sekarang sih masih aman ya, gak ada apa-apa, gak ada reaksi apa-apa. Cuma tadi pas penjelasannya, kan kemarin udah berlangsung vaksinasi juga. Jadi di hari kemarin itu reaksi yang timbul sih macem-macem. Paling ada yang lemes, pusing. Tapi gak signifikan, jadi setelah 30 menit udah baik-baik aja. Namanya reaksi wajar pas vaksin sih. Hal yang sama pun dirasakan oleh Faisal. Seorang perawat di RSDC Wisma Atlet yang sudah bertugas selama enam bulan. Setelah menerima vaksin, Faisal tidak merasakan efek samping yang membahayakan kesehatannya. Tadi di vaksin jam 9, jam 9.20. Udah di vaksin jam 9.20, sekarang gak kerasa apa-apa sih, enak badan. Melihat banyaknya informasi hoax seputar vaksin yang beredar di masyarakat, let call out Dr. Arifin berharap agar masyarakat tidak langsung terbawa oleh berita bohong tersebut. Masyarakat diharapkan mau mendukung program vaksinasi yang sedang berjalan. Karena melalui vaksinasi, harapan terbebas dari pandemi COVID-19 semakin besar. Pesan saya ke masyarakat, jangan sekali-kali percaya dengan hoax. Karena memang vaksin ini harus dilakukan, harus dikerjakan, dan harus disuntikkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tujuan, ya inilah memang senjata kita. Senjata kita untuk melawan dari virus ini masuk ke tubuh kita, penangkal kita ya vaksin ini. Mariani Goldiani, Syahri Kurniawan, The AITV Terima kasih telah menonton!